Perasaan yang menjadi ibu itu adalah sesuatu yang paling indah dalam hidup aku dan juga paling sulit dalam hidup aku. Indahnya kenapa? Karena gak nyangka ada sesosok orang yang masuk dalam keluarga ku, orang baru yang telah tumbuh di dalam lahim aku selama 9 bulan, terus aku melihat mukanya. Dan mengikuti perkembangannya dia setiap hari, tiba-tiba dia bisa senyum, tiba-tiba dia bisa ketawa. Sulitnya peran aku sebagai seorang istri udah berubah sekarang menjadi seorang ibu. Yang tadinya aku cuma punya quality time berdua doang sama William, sekarang harus juga mengkeiko. Dan kayak aku juga harus mengorbankan waktu aku semua buat anak dan suami. Begitu kayak aku lahir, ternyata asi aku gak keluar, itu sampai 3 hari aku gak keluar. Kemudian di hari keempat udah mulai keluar dikit demi sedikit, akhirnya aku kasih susu formula, kasih juga asi aku. Sampai sebulanan gitu, dan asi aku juga semakin hari semakin banyak, sampai akhirnya mentok 120 mili. Akhirnya dari situ turun lagi, stop. Sampai sekarang udah berhenti. Jadinya ya bagi aku sekarang botol susu itu bener-bener perannya penting banget. Karena buat pertumbuhan Keiko secara aku juga gak bisa kasih asi langsung ke dia. Awalnya aku pilih botol, karena waktu itu aku belanja buat keperluan baby itu sebulan sebelum si Keiko lahir. Dan aku beli di suatu toko, dan dia bilang katanya Dr. Browns yang paling bagus. Nah terus yaudah akhirnya aku beli Dr. Browns. Kemudian pas cobain satu-satu dari botol-botol yang lain, ternyata ya itu, si Keiko nyamannya dengan Dr. Browns. Jadi aku punya lima jenis botol, beda-beda itu brandnya, dan ya empatnya itu aku udah cobain, ternyata keluar gelombong udara, dan si dotnya itu mengempis seperti itu. Kalau misalnya botol lain sih, si Keiko kalau misalnya lagi menyusu gitu, dia hisapannya terlalu kuat, jadi dia bikin si Keiko tersedak. Nah kalau misalnya Dr. Browns, dia punya fitur namanya natural flow, si Keiko menghisapnya itu lebih natural, seperti yang asih dari ibu, gitu. Dan katanya bisa menghindari penyakit kolik itu. Jadi makanya mungkin So Far Keiko gak pernah kena kolik ya gara-gara Dr. Browns. Saran buat para new moms, aku saranin sih kalian gak ada salahnya buat beli atau cobain botol satu-satu. Nah setelah kalian cobain dari beberapa brand, kalian bisa lihat sendiri apakah anak kalian nyaman sama brand tersebut. Yang mana pasti ada salah satunya yang, maksudnya yang anak kalian tuh nyaman gitu kan. Nah dari situ kalian tahu, kalian bisa pilih salah satu dari yang kalian udah cobain, begitu. Ya aku saranin sih salah satu dari brand tersebut ada Dr. Browns. Menurut aku itu paling bagus sih, kalau itu aku sih gak tau kalian gimana. I love Dr. Browns. I love Dr. Browns. I love Dr. Browns. I love Dr. Browns. I love Dr. Browns.